3, 2, 1 Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Saat ini kami berada di Synthesis KVN Space di Jakarta Jalan Kaliura Dan saya bersama 2 orang tamu, 2 orang sahabat dari Jakarta Dari mana nih? Namaku Tanti Hudoro Oh saya dari mukamu Dan Agung Agung, Yvonne Saya ingin denger soundnya Ayo soundnya Openingnya Openingnya mukamu Dududududududududududududududududududududududududududududududududu Mukamu Musikaku dan kamu Tungtung gitu Wah ini tas bukan kata cerita, saat ini diinvasi musik Tapi ngomong-ngomongin dalam perangkat apa nih ke Jogja Pertanyaan bagus Ini ceritanya panjang Pertama ada kerjaan, terus dari kerjaan itu kita mau main Ketemu teman-teman, kangen Jogja Cinta sekali sebenarnya sama Jogja Karena kepengen ketemu sama tas Saya kira mau ke Jogja supaya Jogja lebih banyak dari Solo Lumayan nambah satu Nambah dua Juga nggak kemana-mana supaya Jogja penuh Nanti saya suruh panggil lagi beberapa teman Oh iya, nambah-nambah Sudah kemana aja di Jogja Rutin Beringarjo Terus pasar, kita tuh pencinta pasar Jadi ke Kerangan Ke Kraton sedikit lah Segala macem Artinya orang dari luar Jogja Kalau ke Jogja pasti ke Kota Jogja Pasti terpasar Jogja Jogja Walaupun cuma lewat pasar Tapi pasti ke Jogja Kita jangan ngomongin itu lah Serius ini ternyata ya kalau disini ya Kita ngomongin yang apa namanya Ringan-ringan saja Baiklah Apa hubungannya musik dengan politik? Serius Musik saya politik dia nggak ngerti Silahkan lho Pak Musik dan politik Bisa ada hubungannya bisa nggak Tapi bisa Melalui musik kita bisa Mempengaruhi orang Untuk Untuk memilih sesuatu Misalnya Kalau-kalau di Di Rusia Kalau tidak salah Melalui kesenian lah Salah satunya adalah musik Bagaimana Mereka mencintai negaranya Bagaimana ideologi Marxisme Komunisme disana bisa buat Ini bisa melalui musik Melalui musik Jadi musik sebagai alat propaganda Betul Tetapi Musik juga Bisa Menjadi alat perlawanan Kita punya Iwan Fals Di luar ada Ada Pop Marley Ada Apa nanya Pop Dylan Itu Musik yang membawa Perlawanan Jadi tergantung Mau dibawa kemana musiknya Mau dibawa begadan Ayo ada begadan Ayo begadan Mau dibawa judi Mau dibawa santai Jadi Musik sebagai alat komunikasi Bagaimana kita memanfaatkan Media komunikasi melalui musik itu Bisa baik nggak Bisa buruk Bisa aku balikin lagi nggak Musik itu pada dasarnya Terlepas studio politik atau nggak Itu harusnya memperhalus rasa Nah Jadi dia memperhalus Memperhalus kemauan juga Memperhalus semuanya Kalau misalnya semuanya menjadi Terlalu keras Dia bisa bikin soft Dan bisa bikin rasa semakin nyaman Jadi musik itu memperhalus Perasaan Perasaan seseorang Karena itu Dalam lagu-lagu itu ada Mars Terus memberi semangat Tapi juga ada yang Hymnel 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 Ada Ode Macem-macem lah Macem-macem ya Dan juga ada yang buat nari Jadi maksudnya sangat Sangat bermacam-macem ya Nah Perkembangan musik di Indonesia Menurut Mu kamu Bukannya siapa Eh mu kamu itu musik aku dan kamu Jadi bukan Bukan seperti yang suka bilang Etik dasmu buka Bukan Ya Allah Dia bisa banget ya Ini mukamu akronim ya Akronim Musik aku dan kamu Musik itu pada dasarnya itu sangat tergantung perasaan Balik lagi Perasaan dan milia sekitarnya Jadi kalau di Indonesia Musik yang tadinya tradisi Sudah menjadi lebih barat Tetapi sekarang mulai masuk lagi ada tradisi Sehingga semuanya bercampur blend Jadi tidak semuanya barat Keren kok Indonesia itu keren Semua lagunya sekarang balik-balik lagi ke Ada pengaruh-pengaruh barat Walaupun kadang-kadang ada yang pengaruhnya cuma nempel Nah itu Tapi Tapi gitu Kalau pengaruh yang baru-baru seperti Korea itu gimana? Oh Tetap ada Tetap ada Tetap ada Tapi Sebenernya Sebenernya Kalau dilihat Sekarang Korea tetap ada Tapi itu misalnya Dia mempengaruhi sekian persen dari 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 orang-orang sini Tapi Akar budaya kita pun secara tidak langsung Walaupun ada yang kata orang norak lah Apalah Ada dangdut Ada ini Tapi itu memang The music of my country Dan itu tetap ada gitu Bahkan sekarang opera Apa? Orkestra-orkestra tuh Bawain lagu-lagu yang koplo Dan sebagainya Supaya semua orang tetap kenal Lagu asli kita Keroncong, koplo, dangdut Ada dibawain juga Selain yang bangsa Boywin Rhapsody Gitu-gitu Selain yang barat Rasanya sih gitu Kalau musik sekarang Jadi lebih maju nih Aku lebih blend Lebih blend Bukan lebih laju Lebih blend Lebih blend Jadi orang sangat Sangat tahu apa maunya Jadi gak terlalu Aku suka sama mas tas Terus aku ikut tas doang Enggak Aku ikut tas sebagian Tapi aku juga tahu bahwa Aku lebih suka Irvan sepotong gitu Rohnya tetap Lidaki Tetap Indonesia Cuma ada pengaruh dari Dari luar Hal yang wajar lah ya Dan yang tradisi itu sekarang Makin keluar Makin keren Ya kayak misalnya Keroncong sekarang Kayak di Mbak Sulti itu Sulti Respat Juga bawa Keroncong Hebat banget sangat Sampai dia tetap Ada akarnya gitu Termasuk musik Kayak yang sekarang Rame itu kayak Caknan Terus Ya penerus-penerusnya Siapa namanya Iji Kempur Hmm ini Kempur Itu beda Beda Mulai banyak lah Mulai banyak lah Tapi kenapa daerah-daerah lain Apa? Daerah-daerah lain ada coba Ada Daerah-daerah lain juga Kalau di Kalimantan tuh ada Ada Pebel akustik tuh Kalimantan tuh Dia bawa banget Itu musik Kalimantan Kalimantan Sumatera ada Mereka punya itu Dan Biasanya grup-grup itu Memang baru terkenal Di daerahnya Jadi kayak misalnya Bela akustik itu Hebat banget Di Kalimantan Tapi di sini Tidak terlalu terdengar Cuman itu Udah mulai ada Sponsor tuh Udah mau melihat per luar negeri Gak masalah ya Bela akustik dan sebagainya gitu Kadang-kadang masalah populer Atau tidak Tergantung jumlah Penduduknya Ya Ya benar-benar Nah Tapi sekarang kan Ada Teknologi Seperti Youtube Ya betul Spotify Spotify Itu kan makin memudahkan Tapi dari sisi busy Gimana Hmm Kalau Kalau Youtube sama Spotify Itu sebenarnya Baru sedikit orang Yang bisa dapat Keuntungan dari situ Tapi Tetap dia membantu Untuk Memperluas Kayak gini Contohmu kamu tuh keluarin Keluarin Apa Ini pertama ya kemarin Album pertama ya Album Album Om Religi pertama Itu setiap 3 bulan Kita keluarin lewat Beat Backbeat 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 Nah itu Dia itu Kita bisa lihat setiap 3 bulan Itu ada Report 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 itu Yang dengerin itu bukan orang Indonesia aja Oh dan luar Iya Jadi itu yang bikin Aku yang bikin semuanya bisa Lebih bagus Lebih banyak Wah sekarang Bu kamu udah berapa album ini? Hah? Yang album benar Ada satu Yang lainnya single-single Single-single Yang lainnya Lumayan Kalau single-single sih Lumayan Nah rencananya mau lu ada lagi Januari ada mini-single Eh mini-album Mini-album ya Saya jadi teringat waktu saya umur 40 tahun Eh Em? Dulu Aku tuh mau nanya gak tegal Saya di umur biro mas Waktu itu Masih zaman kaset Di Kaset itu loh Oh Kaset Oke Waktu umur 40 tahun Saya tuh sedang mencari kaset Wah toko di jalan Kajamada ya Kajamada 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 Sabang Sabang Juta Suara Eh Kemudian saya bertemu seseorang Yang sama-sama umur 40 Oke Saya memberi hadiah dia Dia memberi hadiah Oh ya Apa Saya kasih dia Kaset UB40 Oke Dia ngasih saya YouTube Oh Begah banget ya Sama-sama Sama-sama you loh Depan itu Tahun 90 Mau ingat gak lagu yang you'll be worthy Masih lah Lagu kesukaan Nusa Putra Oh iya 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 Nusa Putra Kalau YouTube sampai sekarang masih Masih ada Ya kembali lagi ke Kembali lagi ke Apa namanya tadi kita bicara musik dan Politik Ikan Musik dan Apa Perangkat yang Baru-barunya Jadi Penghasilan Apa namanya Musisi sekarang Lebih banyak dari mana Pasti Kalau yang Masih bisa off air Off air ya Tetap ada Tetap ada Tapi kalau on air itu Tergantung di putarnya Dimana Kadang-kadang tuh kayak Misalnya Kalau musisi yang Indie-indie Tidak selalu bisa dapet slot Di Di apa Di radio Nah betul-betul Tapi ada beberapa radio Yang memang Kayak ini Iya Dia Dia jam Misalnya E-radio 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 Kalau gak salah Dia itu Setiap Setiap pagi Jam Setengah tujuh Hampir jam tujuh Dia memutarkan CD Atau Lagu Yang belum keluar Nanti dari situ Tiba-tiba ada yang minta Ada yang minta Dan itu dia lama-lama naik Atau Apa Single baru Lagu baru Yang memang Kalau dulu Itu dari Indie lah Itu yang dimunculkan Jadi bukan dari Level Yang besar Itu selalu di Butan Sama E-radio Masih ada gak sih Masih di E-radio Tapi Gombangnya pindah Karena Dia pindah tempat juga Tidak Ya kan tadinya di Sarina 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 Inovasi Mereka pindah ke MRA MRA TB Sumatupang Jadi Gombang juga pindah Nah Apa namanya Saya kan seling denger-denger grup grup yang besar-besar Sekarang kan Kalau mereka jarang pentas itu Saya seling lihat tuh hasilnya dari mana Mereka jarang pentas on air Yang ditayangkan Tapi off air Banyak Oh Off air Off air Off air Off air tuh banyak banget Bahkan Youtube pernah Bikin Karena Terlalu banyak Pembacakan Dan banyak Pembacakan melalui Youtube Segala macam Dia bikin CD gratis dibatikan Silahkan diambil CD gratis CD gratis Album dia Silahkan aja diambil Terus Nah buat dia penghasilan terbesar Dia adalah Off air Jadi semakin disebar Semakin orang-orang kenal Oh Kapal sama lagunya Berarti Penonton akan lebih banyak Kalau dia Betul Betul Saya kan kadang-kadang heran Ada grup-grup Dari Indonesia Yang di Indonesia sendiri Kurang begitu terkenal Tapi di luar negeri terkenal Kayak Burger Burger Kill Burger Kill Atau Voice of Baceprot Itu di Indonesia Ya Sekarang jadi terkenal Karena sering diundang ke luar negeri Nah Kenapa Itu bisa terjadi ya Apakah karena Apa namanya Permainan Media Atau apa Kalau 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 Dari awalnya Barangkali Karena terbantu itu Terbantu Terbantu penyebaran Dimana-mana Orang luar Lebih suka lagunya Dia daripada orang di Indonesia Karena kadang-kadang selera itu Sangat berbeda Selera Indonesia Bukan jelek Tapi berbeda Selera yang Disini sama disana Gitu Nah Kalau dia disana Dan Jangan lupa Ada Ada Apa namanya Ada peran Mahasiswa Indonesia Misalnya di Amerika Permias Mereka tiba-tiba Ngundangnya Kemarin tiba The Massive Yang Waktu itu Dia ngundangnya The Massive Jadi Maksudnya The Massive Dapet uangnya banyak sekali disana Tetapi kalau di Indonesia The Massive Barangkali Masih imbang-imbang aja Dengan grup-grup lain Kan Pada zaman ini tuh banyak Ada dia Ada siapa Seven kali Seduluan Tapi daerah itu Kayak gitu Nah Itu berperan sangat Untuk Kemajuan musik Indonesia Di luar negeri Nah setelah Permias membawa mereka Orang saya jadi kenal Orang saya jadi beli banyak Gitu Dan mereka kan gak suka Gak suka apa namanya Fisik Jadi Spotify Spotify I Ada Macem faktor juga Salah satunya Juga faktor lain Misalnya Bacu Prof itu 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 Kan sempat dicurigain nih Penyebaran Islam lah Apa-apa pengennya pake gel Dan sempat diwawancaranya Itu yang membuat dia viral Dan akhirnya orang penasaran Penasaran akhirnya banyak Pada saat konsep Banyak yang nonton Ya itu Itu juga Efeknya sebetulnya Karena Ya bikin orang penasaran Apa sih Diciubah Musiknya rock Musiknya rock Ya musiknya rock Betul Ya kalau Burger King Ya sebenarnya sih memang kualitasnya ya Memang cocok lah Lati 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 Lagu Lati itu lagunya ya Oh Lati Lati kan Lagunya memang mendunya Terus ada lagi Satria Siapa Gitaris Blues itu Itu keren banget Dia punya album di Amerika Satria yang Anaknya Yang punya bibis Iya Saya sering nonton dulu Dia kan punya album di Amerika Dan termasuk Disana Punya nama Lumayan besar lah Ya Amerika Banyak lah terus Si siapa Hugun Ada yang dibalik Dulu gak dikenal di Indonesia Dia terkenal luar-luar Itu Sandi Sandoro Sandi Sandoro Sandi Sandoro tuh Dari Jerman gila-gilaan Kita gak kenal dulu dia siapa Sampai akhirnya dibawa kesini Ya banyak lah sebetulnya Yang disini Tiba-tiba Dia jadi Band pembuka Di sebuah konser Band besar gitu Kayak Gugun gitu Dan Orang berharap Tengah nonton Gugun Gugun at the blue shelter Wah Betulnya Ance Collab sama Gugun Keren banget tuh Gila itu Rock banget Nah Kedepan Mukamu mau Apa namanya Seperti apa Seperti apa Tapi sebetulnya kan Kalau depan Kalau depan Kalau depan Gini-gini Pada dasarnya mukamu itu Adalah sebenarnya Memperkenalkan Bahwa Kita bisa bikin Semua orang bisa bikin lagu Dengan lipat Dengan Kebetulan Kebetulan Ada kata-kata Dan kita akan membuatnya menjadi lagu yang menyenangkan Oh Kalian boleh pakai Atau apa Tapi belajarnya Pada dasarnya Kita membuat Mencontohkan Bahwa membuat lagu yang Yang cepat Tapi menyenangkan Itu gak sulit Oh Gak sulit kalau buat Kakak Tanti Kata-katanya juga kakak Agung yang bikin Saya ingin tanya Lagu dulu atau Saya dulu Lirik dulu Lirik dulu Lirik dulu Lirik dulu Lirik dulu Soalnya dia bisa bikin Dia bisa bikin lagu Kalau sudah ada liriknya Berarti Puisi-puisi Berarti Puisi-puisi itu bisa dilakukan Bisa Bisa Sebelumnya Nyimpang dikit Aku punya grup ini Namanya Bianggola Voices Itu kan acapella Itu membuat Puisi Sempet bikin album Yang di Keluarkan Lady Mayor Itu semuanya Puisi-puisi Saya baru dapat Saya pernah dengar tuh Bukan dengar lagi Saya punya kasih Terima kasih Terima kasih Dan ceritanya Kita bikin lagu Untuk acara Istad Budaya Iya Udah dibikinnya lagunya Terus kanya Pas itu gimana Lagunya mana Gak tau ada yang ada gimana Gak Ilang begitu aja Iya Nah itu pertamanya Kalau gitu kita bikin lagu Kita rekam Kita upload di Youtube Sebagai dokumentasi Iya Karena kalau bikin lagu sama dia Udah ilang begitu aja Walaupun udah dinyanyiin sama dia Itu berarti Apa namanya Acaramu kamu itu Adalah bagian dari Cara mendokumentasikan Betul Iya antaranya Mendokumentasikan semua Kata-kata yang dia buat Menjadi lagu-lagu yang saya buat Itu dan Berapa ibu Sob Lumayan 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 Udah Hampir 200 Ini hampir 200 150 lebih lah Sudah pernah collab dengan siapa aja Kita ini pekerja Jadi yang bisa hari minggu dateng Kita pengen Saya sempet lah Kita pergi ke Bumingan Sama Warna dokter kandungan Iya Dokter 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 Itu dia datang terus kita nyanyi bareng, kita bikin lagu, dia kebetulan penyanyi paduan suara juga Jadi dia nyanyi sebagian, saya nyanyi sebagian, guru, banyak sih bagaimana saya Menarik sekali ya, jadi prinsipnya membuat lagu itu bisa mudah Pakai hati Pakai hati dan cepat, karena saatnya dulu baru dibikin lagu, gitu ya? Tapi itu perlu pakaian atau latihan? Latihan ya, bisa, bisa latihan Kan kalau pertama pasti segala macem, mesti berjalan satu step by step, habis itu sih bisa Tanpa dilatih nggak mungkin bisa Dia juga lebih kata-kata makin lama dan cepat Dan lagu itu, kata-kata itu tergantung dari lagunya jenis apa ya? Misalnya lagu untuk anak-anak, tentu saja kata-katanya ya Iya, iya, pasti Dan melodinya juga lebih mudah Melodinya juga lebih mudah Begitu juga kalau lagu cinta, lagu putus asa, itu juga beda gitu ya? Oh iya, selain lagu sama nanti ada pemusik-pemusik lain Oh iya, sebenernya Jadi kayak yang main piano, misalnya Wina Wina Halo Wina Atau Anto Halo Atto Halo Atto Atau Freddy, misalnya gitu Halo Freddy Jadi, jadi kita bener-bener yang serta dia bu, dia bikin gitunya Aku bayangin notnya Yang mikirin portnya bakalannya tuh mereka bertiga gitu Kita pernah ya, ada nggak ada siapa-siapa kita berdua gitu Kayaknya kok ngobrolnya berdua eh Wah menarik sekali Jadi, penonton atas bukan kantor berita mungkin agak, agak bingung-bingung Ini apa sih? Ini gitu deh, agak bingung-bingung Ini sedikit selingan Karena kalau pemirsa atas bukan berita nonton di... Muka mu Muka mu Cari di Youtube Muka mu Ada musik aku dan kamu juga Muka mu Aku dan kamu Subscribe ya Subscribe ya Nebeng Ditonton dulu ya Subscribe Muka mu Bukan dasmu Aku nggak ikutan Oke Selamat berlibur di Youtube Tapi sebelumnya mungkin ingin Disampaikan ke penonton tas bukan kantor berita Apa saja terserah Mikirnya kekamah Mikirnya susah Kita mau menyampaikan apa Ya Ini channel membangun Jadi please nonton terus Ya Jangan kasih bukan kantor berita tuh keren Hidup itu harus seneng Harus bahagia Jangan terlalu diambil serius Betul Semua sensi gitu Apa-apa dibawa Yang serius-serius akhirnya berantem Betul Betul Pakai kekerasan Dasmu kali ya Aduh ini berdua pandangan dasmu Sayang nggak Pokoknya hidup harus nyaman Nyanyi juga nyaman ya Semuanya dipikirin dengan jam Menyanyi aja jangan mengancam Menyanyi aja jangan mengancam Yes Itulah pesan dari Agung dan Mbak Tanti Mas Agung dan Mbak Tanti Mas Agung dan Mbak Tanti Agung dan Tanti Dari mukamu Semoga teman-teman Pemirsi atas bukan kantor kita Bisa mencari channel Youtubenya mukamu Dan apa Subscribe ya Terima kasih ya dihundang Iya Seneng Mbak Ini orang dihundang pas Mudah Menghundang diri sendiri Ya Kebetulan berada di Jogja Kebetulan ada di Sintesis KVN Space Silahkan Cari channel mukamu Sekali lagi Terima kasih Agung Agung terima kasih Tanti Terima kasih ibu kamu Terima kasih juga buat teman-teman Tas bukan kantor kita Sampai disini